Assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan ya Nah kita lagi kasih pakan ayam samu kawan-kawan Nanti sambil kita bahas tentang ayam samu ini ya Terutama sejarah ayam samu yang memang sangat menarik untuk kita ulas kawan-kawan ya Nah ayam samu sendiri merupakan ayam yang dikembangkan di Jepang ya Jadi ayam samu awal mulanya itu dia berasal dari ayam Thailand kawan-kawan ya Ketika masa perdagangan abad ke-16 dan ke-17 atau ketika berkuasanya Iyasu Tokugawa ya Nah ayam samu ini diboyong dari Thailand ya Nah untuk ayam samu sendiri ini asalnya ayam siam kawan Ayam siam Nah untuk ayam siam yang hari ini berkembang itu Kalau secara fisik sedikit berbeda dengan ayam bangkok yang beredar di pasaran kawan-kawan ya Ayam siam yang murni itu seperti apa Juga kita masih mempelajari hanya saja Untuk ayam siam yang hari ini itu beredar baik itu di postingan maupun di Facebook Ya di Facebook ataupun di beberapa media sosial lainnya Ayam siam ternyata memiliki karakter sendiri untuk ayam siam itu kawan-kawan ya Ayam siam murni Kawan-kawan nanti bisa cek-cek di ini ya di media sosial ya untuk ayam siam Yang akan kita bahas adalah untuk ayam samu ini awal mulanya berasal dari Thailand ya ayam siam kawan-kawannya Nah karena memang waktu itu di abad ke-16 dan ke-17 itu kan perdagangan di Asia sedang maju-majunya kawan-kawannya Dan memang banyak pelabuhan yang terhubung antara Jepang kemudian juga dengan beberapa negara Asia lainnya Seperti itu kawan-kawan Nah banyak pedagang Jepang yang kemudian singgah di Thailand dan akhirnya bertukar komoditi kawan-kawannya Terutama ayam siam tersebut yang merupakan dari nenek moyang ayam samu ya Akan tetapi kalau kemudian kita lihat untuk ayam siam yang sekarang ya itu berbeda dengan ayam samu Artinya ayam samu ini sudah mengalami berbagai macam proses ya proses perjodohan dengan ayam asli Jepang ya Sehingga menghasilkan ayam samu dengan bentuknya yang saat ini kita temui untuk ayam samu Nah yang kita videokan ini sama ini ayam samu kawan-kawan Sebenarnya kalau kita amati lebih dekat ayam samu ini berbeda dengan ayam bangkok ya Karena untuk ayam bangkok sendiri rata-rata itu ekornya jarang kepang gitu ya Sementara untuk ayam samu kebanyakan ekornya sudah ini sudah berbeda ekornya ekor udang atau sedikit kawan-kawan Nah proses perjodohan ini kan tentunya memakan waktu ratusan tahun kawan-kawan ya Sehingga memang jadi gini misalnya ayam siam dijodohkan dengan ayam lokal Jepang ya Nanti muncul F1, F1 nanti dijodohkan lagi dengan ayam siamnya Nanti lahirlah F2 dan seterusnya Intinya ayam samu ini memiliki proses yang cukup panjang sehingga sampai saat ini menjadi ayam samu Kemudian karena sering kali kita melihat itu kalau di postingan ya Ada orang posting ayam bangkok dengan postur besar Wah ini dibilang ini samu atau kalau nggak ini hasil perjodohan antara samu dengan ayam bangkok Nah itu tidak seperti itu ya Ngaku-ngaku itu namanya Ayam samu memiliki karakter sendiri Seperti sayap naik Kemudian juga fisnya berbeda dengan ayam bangkok ya Nanti kawan-kawan bisa simak di video-video kita sebelumnya ya Nah kemudian ayam samu ini sendiri Yang merupakan ayam yang dikembangkan di Jepang Kemudian diekspor ke beberapa negara Ada yang bawa ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah Dan di masing-masing negara Kalau kawan-kawan amati itu ayam samu Jepang yang kemudian dikembangkan di Eropa Itu memiliki karakter yang berbeda dengan ayam samu Jepang Asalnya ya karena juga di Eropa Fase perkembangan ayam samu Jepang Jepang yang kemudian dikembangkan di Eropa sendiri Ini kan juga dijodohkan dengan beberapa ayam jenis lain Seperti ayam jenis asel kemudian ayam jenis Thailand Sehingga di Eropa sendiri Kalau kawan-kawan amati untuk Eropa memiliki Atap ya istilahnya itu standar Standar sendiri untuk ayam samu Eropa Sehingga banyak peternak di Eropa Yang kemudian membedakan antara ayam samu di Eropa Dengan ayam samu yang di Jepang Seperti itu Nah sementara kalau kita lihat di beberapa negara Eropa Terutama di Bengkia ada juga peternak yang memang masih Mengembangkan galur murni Jepangnya Kalau kawan-kawan lihat itu ada Frank Samu Perfect itu di Facebook Kemudian juga kita melihat di negara Filipina Itu juga sama Para peternak di Filipina Masih mengembangkan ayam samu Dengan memegang galur samu Jepangnya kawan-kawan Itu yang perlu kawan-kawan ketahui ya Sehingga memang ada sedikit perbedaan antara ayam samu Jepang Dan ayam samu Eropa Yang sudah memiliki standarnya sendiri Selain itu juga kalau untuk ayam samu Eropa itu Dikenal dengan istilah ayam samu show Ayam samu hias atau ayam samu pertunjukan Sementara kalau ayam samu Jepang yang masih memegang galur murninya Itu ayam samu ini memang dipertunjukkan untuk ayam permainan ya Seperti itu kawan-kawan asal mulanya ayam samu itu Jadi memang kalau kawan-kawan lihat Atau kawan-kawan punya misalnya ayam samu Jepang itu Untuk ciri-cirinya agak berbeda dengan ayam samu Eropa Ayam samu Eropa selain Belgia ya Selain Belgia itu rata-rata ukurannya besar Size-nya besar kawan-kawannya Sementara untuk ayam samu Jepang itu ukurannya standar Jadi kalau kita lihat di ayam samu ya Ini hanya kalau misalnya kita pelajari dari segi ukurannya Ada ukuran itu osamu ya Ukuran osamu itu adalah ayam samu Dengan ukuran jantan ya Itu 4 kilo ke atas Itu osamu dan ukuran petina itu 3 kilo ke atas Itu yang pertama ya osamu Kemudian ada cu samu Cu samu itu ayam samu dengan ukuran jantan ya Itu 4 ke bawah kawan-kawan untuk jantan 4 ke bawah sekitar 3 sampai 39 Setengah rata-rata itu ayam jus samu Dan untuk petina ya itu ukurannya nanti Sekitar 3 kilo ke bawah Jadi 2 sampai 2 sembilanan lah 2 setengahan Karena kadang untuk ukuran ayam samu Terutama untuk jantan atau petina itu Biasanya dipengaruhi nanti ketika jantan itu Misalnya sudah menjadi pajak pas Atau ini namanya usia matang gitu kawan-kawan Atau ketika petina Petina itu kan kadang ketika dia itu mau bertelur Dia mampu mencapai ukuran maksimalnya Atau ketika dia dire Itu mampu mencapai ukuran maksimalnya Jadi kadangkan ayam bertelur Setelah bertelur dia ukurannya akan berkurang Itu hal yang wajar Sehingga yang saya tekankan disini Untuk ayam jus samu Yang untuk petina itu dia Rata-rata 2 sampai 28 atau 29 kawan-kawan Dan kebanyakan di 2 setengah Sementara untuk jantan itu Di 3 sampai 39an untuk ayam jus samu Nah sebenarnya ada lagi ukuran samu yang merupakan imporan telur dari Jepang itu ada ayam samu buci dori Ada ayam samu uke dori Itu ada ayam samu dengan ukuran hanya 2 kilo kawan-kawannya Itu kecil ya Itu untuk ayam samu yang impor inilah Sekitar 2 tahunan yang lalu 2 tahunan yang lalu Itu dari tahun 2020 Imporan telur dari Jepang itu rata-rata untuk ayam samu buci dori dan ayam samu uke dori itu dia Saiznya kecil Nah kemudian ada juga ayam yamat samu yang masuk dalam kategori ini ya kategori Ses ayam samu itu ada yamato gunke kawan-kawan Kemudian ada yakido samu Ada ayam kosamu Ada ayam ini apa Nankinsamu Ayam samu dengan ukuran kecil-kecil ya Sementara yang ber Atau persiluran Atau yang sering diminati Yaitu yang antara osamu dan cu samu kawan-kawan Jadi baik kawan-kawan yang baru ingin mengenal ayam samu Atau baru pelihara ayam samu Sebenarnya untuk patokan bakunya Ayam samu tidak harus besar Ada ukurannya masing-masing Jadi misalnya kawan-kawan ini suka hias Ya hias pun sebenarnya tidak harus ayam yang ukur osamu Cu samu pun untuk hias juga bagus Selera dan tergantung pada Keinginan kawan mengembangkan ayam samu itu untuk apa Nah itu tadi untuk ukuran ayam samu kawan-kawannya Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika kawan-kawan membeli ayam samu Itu paling tidak lihat untuk pacer dan piangnya seperti apa Kemudian itu asalnya dari mana Peternaknya siapa Terahnya siapa Itu kenapa kita perlu pertanyakan hal itu Paling tidak dengan kita mempertanyakan hal itu Kita akan mendapatkan informasi yang mau kita beli itu secara detail Jadi kita tidak sekedar membeli kucing dalam karung Tapi kita benar-benar tahu tentang ayam yang mau kita beli Sehingga mengapa kemudian ada channel ini kita kembangkan Yang membahas tentang beberapa ayam modern Terutama ayam samu ini harapannya Para pemula, para orang yang baru ingin memulai ternak ayam samu Itu bisa mengetahui bagaimana si ayam samu Seperti apa dan apa yang layak saya pelihara yang bagaimana Karena kalau kita tidak antisipasi seperti itu Kita misalnya beli telur di Tokopedia Itu ya ini ya sebenarnya sah-sah saja Hanya saja kadang kita juga harus teliti dan detail juga terkait peternaknya Karena untuk ayam samu sendiri ya harganya cukup lumayan Dan cukup merogoh pocek ya kawan-kawannya Kemudian ini kawan-kawan Kalau kawan-kawan amati untuk ayam samu sendiri Itu dia sayapnya kecil kawan-kawan Kecil dan kemudian lebih menonjol ya Bahunya naik ya Berbeda dengan ayam mangkok yang cenderung Sayapnya dia panjang dan besar ya Dan untuk sayap tidak terlalu menonjol untuk ayam mangkok Ada sebenarnya Jadi ini persoalan tegak dan tidak tegak Misalnya ada orang punya ayam mangkok Tapi dia berjalan tegak Kalau dibandingkan dengan ayam samu Tetap berbeda kawan-kawannya Jadi ayam samu itu tidak hanya kemudian jalannya tegak Nah ini sayapnya kan kecil ya Berbeda dengan ayam mangkok ya Dan untuk ekornya dia turun Ekor udang Ada juga ayam samu dengan ekor naik Tapi naiknya tidak terlalu naik kawan-kawan Yang tidak jarang gepang banget gitu lah Artinya Kalau kawan-kawan amati Untuk ayam samu itu Yang paling jelas dia bahunya naik Kemudian juga untuk Untuk sayapnya kecil Tidak terlalu besar Tidak terlalu panjang Seperti ayam mangkok Kawan-kawan Kalau untuk mata Mata ayam samu itu Ada yang berwarna Putih Ada yang berwarna kuning Ada yang berwarna kuning cerah Sebenarnya istilahnya kalau ayam samu itu pol ya Ayam mata mudiara Jadi kalau ayam samu itu kecilnya dia Kuning Tapi nanti lama-kelamaan Itu dia akan berubah semakin Cerah kawan-kawan Akhirnya ya seperti putih Ada juga ayam samu yang memang dari kecil dia warna matanya sudah putih Seperti itu Artinya Warna mata tidak menjadi ukuran Oh ini matanya kuning bukan samu Tidak seperti itu Ayam samu Untuk mata ada yang berwarna kuning cerah Kuning mutiara Ada yang berwarna kuning saja Dan ada yang berwarna putih Sementara untuk warna mata merah hitam ada tidak mas Itu ada tapi jarang banget kawan-kawan ya Jarang banget ya Artinya Mata tidak menjadi satu-satunya ukuran karena Untuk ayam bangkok ayam asel pun Mata ada juga yang putih Ada yang kuning seperti itu Sehingga Bagi kawan-kawan yang ingin membeli ayam samu Dalam memilih samu Itu secara keseluruhan Kawan-kawan perhatikan Sayapnya naik tidak Kemudian bagaimana wajahnya Fisnya Terus paruhnya seperti apa Tebal atau tidak gitu ya Kalau paruh ayam samu pendek itu rata-rata dia di ayam samu Eropa ya Ayam paruh samu yang pendek banget itu Biasanya dia sudah ada perjodohan dengan ayam hasil kawan-kawannya Terutama di ayam samu yang dikembangkan di timur tengah Rata-rata saya Apa paruhnya pendek Ya di Eropa di Jerman juga sama Banyak yang pendek Karena di Eropa sendiri memang ayam samu itu kan dikembangkan dengan kemudian dijodohkan Dengan jenis lain Sehingga ayam samu di Eropa memiliki standar sendiri berbeda dengan ayam samu yang Dikembangkan di Jepang atau ayam samu yang dikembangkan di negara Belgia atau di negara Asia lainnya Dengan masih memegang galur murni Jepangnya Nah persoalan samu Jepang dan Eropa itu selera kawan-kawan Karena kita tujuan peternakan Kita hobi Dari hobi ini kita bisa kemudian Bersinergi Bertemu dengan kawan-kawan sesama hobi Dan kita bisa berjual belikan hasil tenakan kita Nanti kawan-kawan bisa amati dan Lihat secara seksama dari ayam yang saya videokan ini Itu nanti kawan-kawan bisa lihat dan amati Sementara untuk perawatannya hampir sama ya Ayam samu itu perawatan sama dengan ayam bangkok dengan ayam lainnya Bahkan kalau mau dipelihara seperti ayam kampung pun bisa Tergantung Kawan-kawan ini Melihara ayam samu ini mau diarahkan kemana Dan banyak juga kok yang mau melihara ayam samu Kemudian dijodohkan dengan ayam pakoy Ayam mangkok Dijodohkan dengan ayam terat Dijodohkan dengan ayam masel Dijodohkan dengan ayam pelager Dan semacamnya Itu semata-mata tujuannya ya Karena ingin membentuk ayam sesuai tujuan peternaknya ya Nah sementara yang saya videokan ini Pure ayam samu pure ya Ayam samu burni kawan-kawan Nah mungkin itu saja Sedikit informasi tentang Ulasan sejarah ayam samu Yang mana ayam samu itu berasal dari ayam siam Yang dikemahkan selama beberapa ratusan tahun Sehingga lahirlah ayam samu saat ini Terutama di Indonesia ini sedang berkembang Dan banyak sekali peminatnya Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli Sekali lagi saya tekankan Perhatikan ciri-ciri ayam samu itu Jangan sampai kawan-kawan Termakan harga murah Kemudian kawan-kawan tertipu Paling tidak lihat jelas Pacek biangnya Peternaknya siapa Itu lebih Utama kawan-kawan Kita lebih hati-hati Terutama dalam membeli ayam samu Karena harga anaknya pun Rata-rata satu bulanan Bisa mencapai satu juta Lagi-lagi ya tergantung yang punya Tapi dulu Awal-awal kita mengembangkan ayam samu aja Kita nabung Tenanan kawan-kawannya Kita nabung Dari hasil tabungan itu Kemudian kita belikan Pacek dan biang Dan Alhamdulillah Berkembang sampai sekarang Nah mungkin itu saja Kawan-kawan terima kasih Sudah mengikuti video kita Pada pagi kali ini Semoga bermanfaat Dan ayo kita beternak dari desa Untuk kemanjirian ekonomi di Indonesia Satu orang beternak Maka satu angka pengangguran Akan berkurang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh